Angin kencang disertai gelombang tinggi menerjang pesisir utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ribuan permukiman warga yang tersebar di tujuh kecamatan terancam. Angin kencang dan gelombang laut setinggi 4 meter menerjang permukiman warga di pesisir utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sika, tujuh kecamatan di pesisir utara terdampak gelombang tinggi sejak 23 Februari lalu. Seperti yang terjadi di Desa Geliting, kecamatan Kewa Pantai, angin kencang dan gelombang tinggi menerjang rumah-rumah warga yang ada di pesisir pantai. Gelombang tinggi juga membuat perahu-perahu nelayan rusak. Jadi dampak daripada badai ini termasuk kerugian masyarakat itu cukup banyak, itu termasuk pohon-pohon kelapa itu ada pulau-pohon yang sudah tumbang, juga rabat jalan saya sepanjang 300 meter sudah rusak total. Warga bersama puluhan anggota BRIMOB mau mereh yang turun ke lokasi beramai-ramai menyelamatkan perahu ke daratan. Warga berharap Pemkab Sika bisa membangun turat penahan gelombang di sekitar pantai. Jenda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.